Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Oke teman-teman semua kali kita main boost simulator ID lagi coy dan seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu teman-teman karena dengan subscribe kalian bisa tau info terbaru mengenai game boostit atau game apapun itu teman-teman Oke kalau sudah subscribe makasih banyak kali ini kita pakai mod terbaru teman-teman dan mod ini juga sekaligus Jadi harapan kita untuk boostit versi berikutnya ketika update boostit harusnya memiliki fitur ini men Karena fitur ini merupakan salah satu fitur penting yang harus ada di game boostit men yaitu fitur apa Nah sesuai judulnya adalah fitur truknya bisa masuk ke dalam eh truknya eh supirnya bisa masuk ke dalam truk ke dalam boost teman-teman Nah oke kita langsung lihat aja men nih kan ini ada pintu nih pintu ini gunanya apa cuman untuk penumpang gitu Percuma banget kita driver nggak bisa masuk ke dalam padahal dalamnya dibuat sama modern-moder itu pasti bagus-bagus Jarang-jarang itu modern ngebuat dalaman boost itu jelek ya kan biasanya dibuat bagus-bagus mirip dengan aslinya Tapi sayang drivernya nggak bisa explore dalamnya nih kita lihat tuh dalamnya tuh mewah banget tuh Tapi sayang banget sih kalau driver nggak bisa explore dan penumpang juga cuman masuk-masuk gitu aja gitu kan Nah kali ini kita bakalan lihat nih ini adalah salah satu mod terbaik menurut gua karena dia memiliki fitur yang bener-bener joss banget coi Fiturnya apa yaitu penumpang si supir ini bisa masuk ke dalam boost coi ngapain gitu Ya karena ini merupakan pakai mod ya dia si supir ini masuk nggak ada pengapain gitu Sedangkan nanti kalau ada fitur baru dibuat si driver itu bisa masuk tujuannya apa Ya ini coy apa namanya Supaya bisa explore dalaman boostnya gitu bisa juga ngelihat apa aja gitu ya kan Yang ada yang sedang terjadi di dalam boostnya gitu coy Jadinya ya semoga aja gitu ya kan coy kita doain aja semoga di update berikutnya nanti nggak tahu di versi berapa boost ini bisa ada fitur ini men Supaya drivernya bisa masuk ke dalam coy karena pasti kita juga pengen ya kan coy kita pengen si driver ini bisa masuk ke dalam gitu Karena jujur gue sendiri juga penasaran gitu sama dalaman-dalaman boost Kadang dibuat sama modder-modder itu bagus-bagus gitu kan coy Jadi sayang aja gitu dibuat bagus tapi kalau nggak bisa dimasukin untuk apa gitu coy Ngapain dibuat bagus-bagus banget kalau nggak bisa dimasukin gitu Nah jadi di update-an kali ini gua cuma pingin itu aja dulu sih coy Nanti nggak tahu siapa tahu ada lagi gitu kan Nah bang cara masuknya gimana apakah dari pintu oke coba kita tes dari pintu apakah bisa tuh Bisa coy masuk dari pintu kita jalan naikin aja tuh Dia bakalan masuk sendiri coy coba deh kita first person temen-temen nih First person eh malah masuk salah pencet tombol coy Oke kita dari pintu ya Ini dari pintu ingat dari pintu kiri jalan terus Nantinya kalau ada tombol si driver bisa masukkan enak gitu kan Jadi kita nggak perlu kayak gini tembus-tembus gini coy tuh Wow oke kita coba lihat kamera first personnya Wih dalamnya coy coy Ini dalaman boostnya coy Wih gila baru ini gua masuk di dalaman boost di busit coy Wih mewah banget ya gila Biasanya itu nggak bisa lihat gitu kan Soalnya mod-mod itu pasti dalemannya dibuat selalu bagus coy Jadi jarang banget mod-mod itu dibuat dalemannya jelek gitu Tapi selalu bagus coy Wih di bisa explore man What the fuck man Wih di tuh di dalam nih kalian lihat tuh mantep parah coy tuh Wih Enak ya Kayak lagi di dalam bus beneran coy tuh Wih kepelan-pelan coy Eh jangan keluar Karena jadi tembus gitu Tapi memang karena nggak ada fiturnya Kita nggak bisa duduk Nah bang lu apa harapan lu kenapa busit bisa masuk ke dalam driver fungsinya apa Nah kalau gua pribadi si driver ini bisa masuk fungsinya itu apa Gua itu harapnya bisa ngecek gitu ke dalamnya kan Bisa kita lihat dalemnya Karena modder ini ngebuat capek-capek coy Jadi sayang banget kalau nggak bisa dimasukin gitu Jadi harapan gua biar bisa dimasukin aja sih Supaya kita juga bisa ngecek dan ngelihat Gimana keadaan daleman si bus yang udah dibuat ini Nah disini ada toilet juga nih kan Kayak toilet-toilet gini kan sayang tuh nih Tapi disini karena nggak memang nggak bisa dimasukin Nggak dibuatin coy Nanti coba kita cari mod-mod lain yang toiletnya bisa dimasukin Dan ada mantep bagus-bagus coy Oke di bagian belakang Nggak ada tempat tidur ya Untuk si driver biasanya ada loh Ini nggak ada coy tuh Oke kita coba jalan aja Terus wih ini Kalian lihat modnya ini apa ya UHD ya ini Kalian bisa lihat nih UHD kayaknya coy tuh Wow besar banget UHD coy Jibril mods UHD atau apa sih Coba deh kalian komen aja coy tuh Terus ini di bagian belakangnya strobonya mewah coy tuh Udah ada strobo Jadi bener-bener keren sih ini mod Kalian wajib banget cobain mod-mod kayak gini coy Coba deh kita masuk Ini tuh bukan cuma untuk gaya-gayaan Tapi nggak bisa dipakai coy Tapi ini bisa loh tuh Wow amazing Kita coba gas Wih ditarikannya juga Josh ini dashboardnya juga Mirip dashboard bus ori gitu kan Kalian bisa lihat tuh Mirip banget coy tuh Oke kita coba explore Ada wifi juga Mantep pol Mantep pol Untuk dipakai oleng lumayan lah Soalnya tarikannya enak banget coy tuh Dipakai oleng Standar dan gak ngangkat Dan gak gasruk gitu Jadinya Enak coy Kadang kan ada mod-mod itu Yang dianya dipakai oleng Terlalu oleng banget Sampai gasruk-gasruk kan gitu Sedangkan ini stabil coy Oke Kalau kalian mau Cek aja linknya di deskripsi video men Pokoknya ini modnya keren pol coy Oke Kadang kayak kemarin yang gue share itu kan coy Kayaknya tuh ada Mod Dalemannya bagus banget Tapi kita gak bisa masuk gitu Kayak sayang gitu coy Lebih baik drive Moder-moder Gak usah ngebuat daleman gitu Karena ngebuat daleman ini Susah loh Sampai detail-detailnya gitu kan Tapi nya malah Gak bisa dimasukin Kan sayang aja gitu coy Ada fiturnya Tapi gak dimanfaatin gitu Eh ada bentukannya Tapi gak dimanfaatin gitu coy Jadi harapan gue sih itu coy Supaya nantinya bisa dimasukin Dan Kita juga bisa ngelihat Daleman Si bus-bus mod-mod yang Dibuat oleh Moder-moder ini coy Karena Moder-moder itu Buatnya Susah-susah payah Sayang banget Gak bisa dimasukin Eh Mundurnya keren banget coy Tuh kalian lihat ya Mundurnya keren Gimana tadi ya Tapi kok bisa gitu ya mundurnya coy Kita tes mundur Dia kayak gak gerak Kayak penggerak depan Atau ya Mundurnya unik Coy tuh tuh Wih deh Untuk gitu ya Apa penggerak depan Si bus-in ya Oh ya Kayaknya sih ini Penggerak depan ya Tapi gak kok Yang belakang Yang narik Tapi kenapa gitu ya Dianya Wow Amazing Sini mod Jadi ini mod ini Kalau dipakai Muter di jalan gitu ya Biasanya kan bus-bus ini Kalau muter misalnya nih Muter di tengah jalan Kayak gini Itu kesusahan Pasti harus ada Diambil momentumnya Sedangkan ini tuh Gampang banget dong Kayak muter mobil pribadi Bahkan lebih enak ini Daripada Muter mobil pribadi Karena Rotasi putar si busnya ini Rendah banget coy Jadinya enak Untuk dipakai Di jalanan sempit Ketika mau muter Busnya di jalanan Tapi saat lambat ya coy Kalau kalian pakai Dalam keadaan kenceng Dianya tetap susah Coy Karena Dibusit kan Ya Lentau sendiri lah men Oke teman-teman Nah kalau kalian mau mod OBB Yang saya gunakan ini juga Linknya ada di deskripsi video coy Kalian bisa download aja Mau pakai OBB ini Atau enggak Silahkan coy Oke Kita coba jalan-jalan dulu coy Nah Kita masuk ke terminal aja Wih Tuh Nah Teman-teman Jadi videonya kita sampai sini aja Makasih banyak Buat kalian yang udah support channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya teman-teman Yang buat pertama kali mampir Kita mau masuk ke dalam busnya dulu Kita mau foto-foto dulu coy Wih Kita buka pintunya dulu men Oke Udah terbuka Masuk dari depan juga bisa coy Tapi sambil lompat-lompat kayaknya Tuh kan Sambil lompat bisa gampang coy Nah men Jadi video kita sampai sini aja dulu Wih Ini asli mirip banget ya Kayak Kita tukang ininya nih Kayak bener-bener Kerubusnya gitu coy Karena mirip banget sama bajunya kerubus gitu coy Warnanya Sesuai sama warna kursi penumpang ini Wih deo Susah ya Ngepasin dia di tengah-tengah coy Oke lah jadi sampai sini aja Lupa like dan share teman-teman Terima kasih banyak dan sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.